Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kendari melakukan kunjungan kerja ke kantor Dinas Pertanian Kota Kendari. Hal ini sebagai tindak lanjut hasil konsultasi Komisi 2 DPRD Kota Kendari diditjen sarana dan prasarana pertanian, Kementerian Pertanian terkait bantuan alat mesin pertanian. Ketua Komisi 2 DPRD Kota Kendari Andi Sulolipum mengatakan selain membahas potensi pertanian yang harus dikelola, Dewan juga membahas beberapa kendala turunnya bantuan dari pemerintah pusat. Ia juga berharap beberapa ruas peta persawahan harus betul-betul divalidkan datanya, sehingga tidak tumpang tinggi dengan kabupaten lain. Ia meminta Dinas Pertanian untuk mengoptimalkan lahan-lahan yang kurang potensial, sehingga tidak ada pengalihan fungsi lahan yang memang sudah direncanakan menjadi lahan pertanian. Hasil disolusi kami tadi memang ada beberapa luasan peta persawahan yang harus betul-betul divalidkan datanya, sehingga tidak tumpang tinggi dengan kabupaten tetangga, baik pun awal pun konser. Nah itu, terus kita juga mempertajam perjekernya daripada Dinas Pertanian dalam hal bagaimana mengoptimalkan lahan-lahan yang tidak potensial, sehingga tidak ada pengalihan fungsi lahan yang memang sudah direncanakan menjadi lahan pertanian, tiba-tiba masyarakat nanti berubah menjadi lahan-lahan lain. Ini yang kami lakukan juga, memberikan gambaran kepada Dinas Pertanian bahwa, ada beberapa program pusat itu, yang tadinya memang tidak diketahui oleh Dinas Pertanian bahwa itu ada di Dinas Pau, Jalan Tani itu sudah masuk kepada Tepoksi dan Kepancara Pertanian untuk berspor kembajuan kepada Dinas Pertanian dalam hal Jalan Tani. Dari Kendari Sahdan, Mekdot TV melaporkan.